Olimpiade Tokyo 2020 Tim AS Senam artistik wanita BAP 7 Akeong I-5 keluar 118 Senam Dupont Negara bagian Washington 9, 8, 3, 2, 7 Episode 1 Tanggal 2 Mei 2021 Fasilitas senam I-5 exit 118 dibanjiri dengan personel media berita olahraga dan peralatan besar mereka serta kabel berwarna pelangi tak berujung yang dipasang pada peralatan dari semua jenis dan ukuran yang digunakan untuk disiarkan kemasa di wilayah TV Senam I-5 exit 118 memegang rekor bergensi untuk menghasilkan atlet Olimpiade yang membuatnya terkenal Kedelapan anggota grup Lilian telah mendapatkan slot di Tokyo Olympics Team USA 2020 dalam senam artistik wanita Tiga dari pelatih kami telah dipilih untuk berpartisipasi dengan para pelatih lain yang telah dipilih untuk melatih anggota tim resmi Kilatan putih dari kamera berita dan lampu merah dari perangkat perekam video mereka adalah normal baru Penghubung media kami, Nona Brechdov, beroperasi dalam mode panik Semua hal yang berhubungan dengan media yang melibatkan pesenam kita harus disetujui terlebih dahulu olehnya Sepertinya dia bekerja 24 jam sehari, dia tinggal dan tidur di gym Gangguan pada rutinitas normal mereka sangat mempengaruhi peserta lain Pertama, ruang bernapas dan ruang siku sekarang menjadi kemewahan Beberapa waktu istirahat diberikan oleh staf untuk kelompok tour 20 kami dan setiap peserta pelatihan lainnya di fasilitas tersebut Pelatihan resmi untuk tim resmi dimulai di fasilitas I-5 Exit 118 Gymnastics yang tersebar di tempat lain Termasuk pusat pelatihan Olimpiade AS di Colorado Springs, Colorado Sebagian besar anggota kelompok kami pergi berlibur bersama keluarga mereka Sangat jarang trainee mendapat cuti Oleh karena itu, keluarga dan wali mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur Tientin, Jasmine, Kim, dan aku berjalan melewati kantor depan Berharap personel berita olahraga memperhatikan kami Sejauh ini, mereka belum melakukannya Semua perhatian diberikan kepada Olimpiade 2020 Kami mengungkapkan niat kami melalui pakaian kami Saya mengenakan gaun malam dengan logo dan maskot Olimpiade Tokyo 2020 Rambut saya diikat dengan ikat kepala bertema Olimpiade Serasi dengan kaus kaki dan sendal saya Kami semua tersenyum lebar dan berpura-pura antusias dengan apa yang terjadi Tientin mengenakan jeans lutut robek dan tesir dan ikat kepala Olimpiade 2020 Dengan lukisan tubuh bertuliskan 2020 Di let check dan Olimpiade di pipi kanannya Jasmine mengenakan celana pendek, sepatu, kaus kaki, dan kaus bertema Olimpiade Kim sudah habis-habisan Dia mengenakan celana pendek lari spandex bertema Olimpiade dan bra jogging Dan mengecat bagian tengah tubuhnya dengan Olimpiade Tokyo 2020 Sejauh ini, kami tidak mendapat perhatian sama sekali Para pembawa acara olahraga lebih tertarik pada dua burung merak yang berdiri tegak daripada kami berempat Kami membuat diri kami dikenal dan terlihat Namun mereka menganggap kami terlalu bersemangat Entah mereka tidak membeli antusiasme yang dibuat-buat kami Atau mereka tidak peduli tentang apapun selain Olimpiade 2020 Kami tidak menyerah Kami bertahan Beberapa jam sebelum pelatihan resmi pertama yang sebenarnya untuk Olimpiade Tokyo 2020 dimulai Saya, kelompok 14, dan beberapa lainnya nongkrong di kantor Nyonya Hamprei Dia dan beberapa asisten sibuk mengpercantik ke-14 pesenam Saya sedang membantu salah satu asisten saat dia menangani Janice Salah satu pendahulu kami Saya mengangkat cermin kecil di depan Janice Dia berpakaian dalam pemanasan tim resminya Dia berkata kepada saya Kamu tidak pergi berlibur dengan keluargamu seperti yang dilakukan rekan satu timmu yang lain? Tidak Orang tuaku menghabiskan hari-hari sakit dan hari libur mereka beberapa bulan yang lalu Katanya Di samping Janice Seorang asisten sedang mendandani Mila Pendahulu kami yang lain Kim mengangkat cermin kecil di depannya Mila berkata kepada Kim Aku merasa tidak enak kamu menghabiskan waktu liburanmu di sini melakukan ini Apa kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kim langsung menjawab Tidak ada yang lebih penting selain membantu salah satu Olimpiade Tokyo 2020 Ini hanya akan terjadi sekali seumur hidupku Lagi yang lainnya bisa menunggu Maria Erwin Yang sedang dikerjakan Nyonya Hamprei dengan Kobe Mengangkat cermin kecil di depan dirinya Dia berkata kepada Kobe Terima kasih telah membantu Kobe Anda baik sekali Hanya yang terbaik untuk Olimpiade Tokyo 2020 Karena ini hanya akan terjadi sekali seumur hidup saya Jawab Kobe Setiap anggota dari tim Olimpiade Tokyo 2020 Yang beranggotakan 14 orang yang selesai dengan rambut dan riasan wajah mereka duduk dan menunggu Bermain di smartphone atau tablet mereka Beberapa gadis dari kelompok tour 20 kami melayani mereka dan memanjakan mereka Tientin sedang merapikan Beatrice Jones Menata rambut Beatrice Seperti yang dilakukan Nyonya Hamprei selama bertahun-tahun dari ingatan Entah Tientin memiliki ingatan yang buruk atau dia kurang dalam keterampilan Tata Rias Beatrice berkata kepada Tientin Kalian para gadis sangat baik untuk membantu Tientin menjawab Jika saya berada di posisi Anda Saya akan berharap tidak kurang Di sebelah Beatrice Cindy mengoleskan perona mata ke area alis Lilian Lilian berkata Aku merindukan kalian Para gadis dan tempat ini Dan kami bahkan belum pergi Kami akan selalu bersamamu dalam semangat Kata Kobe Nyonya Hamprei selesai dengan yang terakhir dari 14 Shannon Beberapa detik setelah itu Salah satu asisten pelatih mengetuk beberapa kali Mengintip ke dalam Dan berkata Pemanasan dalam 5 menit Pelatih HAM ingin ke 14 atlet olimpiade di area latihan saat itu Pelatih Florentin HAM adalah pelatih kepala Dia dan 6 asisten pelatih telah dipilih untuk melatih 14 atlet olimpiade Beberapa dari kami berjalan di belakang kelompok 14 Ruang siku telah menjadi bagian dari masa lalu Lorong dipenuhi personel media olahraga Kilatan putih dari kamera dan lampu merah yang berkedip pada perangkat perekam videonya telah menjadi normal baru Miss Britloff mengawal 14 atlet olimpiade untuk mencegah para pesenam menjawab pertanyaan langsung dari personel media Jenis pertanyaan yang belum dia setujui Berkat dia Para olimpian melanjutkan ke area pelatihan tanpa insiden dan tanpa dihentikan untuk tanya jawab singkat Pintu masuk ke area pelatihan dibanjiri oleh personel media dengan kilatan putih dan lampu merah yang berkedip Kami dan para olimpian berjalan ke samping Menyeret kaki kami Seandainya kami berjalan normal Kami akan saling menginjak kaki satu sama lain Beri jalan Kawan-kawan Nona Britloff memohon Tidak ada yang mendengarkan Mereka tetap diam Mengambil gambar dan merekam video anggota tim USA untuk Olimpiade Tokyo 2020 di senam artistik wanita Komite Olimpiade AS telah memberi tim AS 6 personel keamanan Mereka selalu berada dalam jangkauan tangan dari 14 anggota dengan beberapa pengecualian Di dalam area pelatihan ada satu atau tempat di mana mereka tidak tinggal begitu dekat Mereka menunggu di luar Beberapa personel media diizinkan masuk dengan kondisi ketat Tidak ada lampu kilat Tidak ada rekaman video Tidak ada interaksi dengan atlet atau siapapun Mereka harus berada minimal 50 meter dari para atlet setiap saat Nyonya Gudel adalah salah satu dari sedikit yang diizinkan masuk Dia dan dua rekannya berdiri di sana bersama dengan anggota media lainnya dan melakukan tugas mereka Pelati telah mengizinkan beberapa peserta dari senam I-5 exit 118 untuk hadir Juga dengan batasan yang ketat Kami harus duduk di bangku sementara yang disiapkan untuk personel media Kami tidak dapat berinteraksi dengan siapapun termasuk media Dan kami tidak dapat berinteraksi dengan siapapun termasuk media